Halo teman-teman youtube semua Kali ini saya sudah Berada di tempat praktek saya ya Hari ini saya praktek itu Dari Kalau pagi saya praktek di apoti ini Dari jam 8 sampai jam 12 Kemudian saya istirahat Terus lanjut lagi Dari jam 4 sampai jam 10 malam Oke Oke baiklah teman-teman Disini sudah ada pasien Kita lihat apakah pasiennya Mau counseling atau Bagaimana Saksikan selesai Jangan di skip Ada yang bisa saya bantu ibu Ini pak saya punya anak Umur 3 tahun Terima kasih Sebelumnya sudah pernah Makan obat apa bu Kalau boleh tahu Sudah dikasih sayur-sayuran Yang dibuat bentuk-bentukan Kayak gitu Seni Itu sudah pernah dikasih Udah coba Udah sih pak Tapi masanya masih ada Seperti itu Oh kayak gitu ya bu Anaknya umurnya berapa bu 3 tahun pak Karena kondisi anaknya sekarang Bagaimana lagi sakit Atau bagaimana Sehat BAB nya bagaimana Oh BAB nya bagus pak Lancar kok Enggak keras kan Tidak terasa Ibu Ini saya kasih anaknya Vitamin amsumakan Tapi dalam vitamin ini Sudah terkandung FE ya bu Iya pak FE itu gunanya Dalam tubuh itu Memproduksi Sel darah merah Jadi kita itu Enggak lemas Jadi nafsu makan Kita itu Bisa meningkat Seperti itu Mungkin kan anak-anak itu Jarang makan sayur Ikan Atau apa itu Jadi dia Anak-anak itu Cenderung Kurang vitamin FE gitu bu Jadi bawaannya lemas Naksudnya makannya Bekurang Ya ini dia minum Dua kali sehari bu ya Oke Selamat teman-teman Itu semua Mungkin tadi Anda itu Sudah Merehat Video Tentang Tentang Pelayanan saya Bila COVID ya Tapi Belum lanjut Teman-teman Saya mau Mungkin Saya ada Sikit penjelasan Karena ada Kementeran Di Channel YouTube saya Kok Kenapa sih Kontennya itu Terkadang Tentang Bukutiket Terkadang Tentang Nggang Terkadang Tentang Ya Bengkel Bengkel Saya akan Jelaskan Kalau Tentang Insan itu Saya memang Hobi Ya Hobi saya Beternak Beternak-terenak Ikan Atau Beternak Itu Hobi saya Dan juga Kalau misalnya Bengkel itu Ya Mungkin dari SMA Saya sudah Mendara Lakin Ya Di Otomotif Itu Karena Saya Hobi Otak Api Motor Otak Api Mobil Begitu Fahing Sip Saya Hobi Tapi Sebenarnya Polisi Profesi Saya Sebenarnya Sebagai Apoteker Yang Berpraktek Di Salah Satu Apotif Di Kota Jandi Tempannya Itu Di Promat Kota Baru Apotif Jika Jika Teman Teman Mau Berkonsultasi Ke Saya Bisa Langsung Datang Ke Teman Pake Saya Nanti Teman Teman Bisa Membawa Obat Yang Teman Teman Gunakan Nanti Saya Akan Bantu Teman Teman Untuk Menjelaskan Bagaimana Apa Fungsi Obat Dan Juga Bagaimana Pengurangannya Tentang Cara Pakai Obat Rantang Berapa Berapa Manit Seperti Itu Oke Teman Teman Kita Langsung Saja Ke Topik Di Video Nanti Ya Bagaimana Tempatan Ini Saya Menjelaskan Apa Si Kegunaan Dari FE Pada Tubuh Kita Pada Tubuh Manusia Manfaat FE Itu Dan Juga Fungsi FE Itu Pada Tubuh Kita Manusia FE Itu Memiliki Banyak Nampaat Pada Tubuh Kita Sendiri Serta Sangat Banyak Nampaat Dari FE Tubuh Bisa Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Supaya Kita Fit Kita Berkonsentrasi Tidak Lemas Seperti Perancat Dopsi Dalam Tubuh Kita Membantu Membantu Membunisme Kofetin Dan Memproduksi Hemoglobin Dan Juga Sel Darah Merah Atau Erytosid Selain Itu Membantu Membantu Kita Atau Menjaga Daya Tidak Tubuh Kita Supaya Tetap Tidak Membun Tidak Tidak Nantuk Nantuk Pagi-pagi Berangkat Kerja Sampai Kantor Nantuk Atau Berangkat Pergi Guliah Atau Sekolah Sampai Di Bangku Sekolah Ya Yang Muat Muat Seperti Itu Mungkin Kita Kekuangan Suplen Vitamin Suplen Vitamin Makanan Tapi Mungkin Juga Ada Faktor Lain Juga Jangan Berapa Seperti Kalau kita Dalam Mas Atau Seperti Itu Ya Kita Bila Mas Ini Kekurangan Efek Bukan Itu Enggak Ya Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Oke WL Kekurangan Cepesi Ini Bisa Menyebabkan Anemia Atau Depesensi Anemia Asal Depesensi Cepesi Dan Ya Mampaknya Itu Yang Negatif Pada Anak Itu Mempengaruhi Tumbuh Kementerian Anak Itu Ya Dia Anak Itu Ya Makan Seperti Itu Lemah Ya Dan Sebagainya Oke Kita Bahas Satu Gunanya Seperti Itu Itu Sebagai Pembentukan Hemoglobin Apakah Hemoglobin Tapi Anda Tanda Itu Bersanya Hemoglobin Itu Hati Kalau Orang Awam Ya Tapi Kalau Teman-teman Kesehatan Tenaga Medisi Yang Lain Mungkin Tau Hemoglobin Itu Apa Oke Hemoglobin Itu Adalah Media Utama Membawa Oksigen Atau Transfer Oksigen Ke Seluruh Tuhu Kita Baik Itu Otak Jantung Dan Orban-orban Sebagainya Sampai Ke Otak Hemoglobin Ini Sangat Penting Diproduksi Oleh Tunggu Bidara Karena Nama Anusia Itu Cenderung Untuk Kekurangan Tocara Merah Apalagi Seperti Kita Luka Ada KRL Maksudnya Kecelakaan Lalu Lintas Apalagi Yang Punya Hormoglobin Metrek 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 Bukadang Malam-malam Itu Terganggu Jadi Dalam kehidupan Sehari-hari Itu Yang Sering Banyak Kekurangan Vitamin SA Itu Suplemen Asupan SA Itu Salah Satunya Anak-anak Itu Ini Topik Kita Anak-anak Nah Dia Itu Cenderung Sangat-sangat Banyak Mungkin Kekurangan SA Jadi Dia Mas Ya Lesuk Kurang Makan Kurang Bergerak Seperti Itulah Itu Kalau kita Kasih Misalnya Penambah Vitamin Suplemen Makanan Seperti Mas 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 Tapi Kita Nggak Mengetahui Penyempatnya Itu Apa Jadi Kita Cari Tahu Makanya Saya Dari Dalam Itu Saya Pertanya Sudah Pernah Kek Vitamin Apa Aja Jadi Kita Gari Informantinya Dari Si Paseng Supaya Kita Tidak Salah Dalam Memberikan Obat Itu Dan Juga Vitamin Jatusi Ini Bukan Jadi Anak Kurang Masuk Makan Nih Anak Kita Kurang Masuk Makan Ini Kita Kasih Jatusi Bukan Seperti Itu Ya Kita Harus Tahu Juga Kondisi Anak Itu Bagaimana Satu Yang Perlu Kita Ketabui Teman Teman Ketabui Jat Besi Itu Jangan Digunakan Sewaktu Kita Sakit Atau Kita Lagi Plu Lagi Batu Jangan Gunakan S Karena S Itu Bisa Menjadi Media Pertumbuhan Dari Bakteri Sakit Yang Kita Alami Seperti Jangan Dan Juga Kelebihan Vitamin Apa Ini Suplemen Asupan Jat Besi Ini Itu Bisa Membuat Kita Mual Dan Satu Juga Pembelit Itu Peset Kita Itu BAB Kita Keras Makanya Dalam Video Tadi Saya Berkannya Kepada Ibunya BAB Bagaimana Jadi Kalau Misalnya BAB Keras Kita Kasi Tambah Jat Besi Ya Itu Makin Keras Makin Susah Makanya Seduluh Anak Itu Yang Banyak Dikas Vitamin Ini Apa Semua Makanya Sering Susah Dihabit Jadi Jangan Asal Tanyakan Ke Dokter Keluhannya Seperti Apa Tanyakan Jangan Asal Dari Teman Sebelah Tetangga Oh Anak Saya Ini Dikasih Ini Makannya Bagus Itu Jangan Jadi Tanyakan Kalau Kami Bagi Apotheker Depos Hanya Menurutasi Anda Mencarikan Atau Memulikkan Obat Yang Cocok Kepada Anda Tapi Dianoksa Itu Adalah Dengan Medis Kami Yaitu Dokter Jadi Jadi Mereka Itu Berasokan Dengan Naksa Mereka Kami Dapat Bekerjasama Dengan Dokter Bagaimana Pembelian Obat Itu Seperti Apat Seperti Jadi Jangan Anda Dapat Keopotik Nih Aduh Saya Sakit Ini 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 Jangan Anda Berobat Dulu Ke Pertu Seperti Dokter Segali Nanti Dokter Yang Buat Demok Terus Reset Berbuat Keopotik Terus Tanyakan Bagaimana Ada Penggunaan Obat Nya Jangan Bok Pak Keopotik Jangan Ya Itu Kami Tidak Sebagai Apotekar Itu Tidak Mempunyai Hak Baik Lagi Kepermatalahan Tadi Itu Yang Kedua Pembentukan Apa Itu Apa Namanya Pembentukan Pembentukan Hemoglobin Itu Pembentukan Hemoglobin Jat Besi Itu Dibutuhkan Dalam Darah Dalam Tubuh Kita Untuk Memutuk Hemoglobin Jadi Jat Besi Itu Kita Dibutuhkan Tubuh Untuk Memperbaiki Jaringan Yang Usah Regenerasi Sel Supaya Sel Sel Dalam Merah Yang Rusah Itu Cepat Perjansikan Dan Juga Bagi Wanita Wanita Yang Menstruasi Saya Menyalankan Kalau Tidak Mau Makan Obat Dia Bisa Mengkonsumsi Suplemen Asupan Cepat Besi Alami Dari Makanan Pada Wanita Ini Dan Anak Anak Itu Sangat 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 Anak Itu Jarang Mau Makan Sayur Kan Jarang Mau Kalau Makan Nasi Ada pun Susah Apalagi Makan Sayur Tergantung Orang Tuanya Cara Memodif Makanan Itu Pasti Apa Itu Pintar Pintar Orang Tua Jadi Kalau Misalnya Apanya Pada Wanita Yang Menstruasi Itu Kan Darah Kotor Itu Kan Banyak Keluar Pada Salah Men Jadi Kalau Misalnya Gitu Saya Ya Gunakan Asupan Ya Vitamin Yang Suplenam Makanan Yang Mengandung Dizi Seperti Itu Makan Makan Yang Berdizi Jadi Guna Jan Jat Besi Ini Juga Itu Mempengaruhi Otak Fungsi Kesehatan Fungsi Otak Kita Dimana Kita Bercara Fungsi Dari Jat Besi Itu Adalah Memproduksi Atau Hemoglobin Itu Supaya Memproduksi Hemoglobin Dan Juga Hemoglobin Ini Kan Dia Seperti Apa Ya Saya Bilang Itu Berperan Dalam Otak Kita Untuk Otak Kita Supaya Transfer Oksigen Gitu Transfer Messenger Pada Otak Kita Ini Menggunakan Pasokan Oksigen Itu Hampir Dalam Seperti Apa Ya 20% Pasokan Oksigen Dalam Darah Itu Digunakan Tubuh Untuk Keopak Jadi Kalau Misalnya Kita Perkurangan Pasokan Dan Oksigen Keopak Itu Mungkin Berkurang Yang Transfer Oksigen Ke Otak Ini Itu Digatakan Itu Adalah Seperti Apa Ya Saya Bilang Apa Namanya Itu Dan Juga Otak Juga Seperti Itu Kalau Di Otak Itu Namanya Itu Myoglobin Myoglobin Jadi Kalau Misalnya Di Otak Itu Kita Kurang Atupan Oksigen Itu Ya Kita Terkadang Mudah Lemas Bawaannya Tidak Semanas Kurang Fit Gitu Jadi Vitamin C Itu Memang Sangat Kita Butukkan Jadi Kalau Di Fungsi Otak Itu Sangat Memang Kita Butukin Itu Mengangkut Myoglobin Ini Gunanya Itu Mengangkut Si Apa Ya Si Oksigen Ini Ke Jaringan Otak Otak Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Kurang Dan Besi Apa Yang Mau Ditransfer Si Myoglobin Ini Ke Otak Kita Jadi Kalau Kita Tangan Kita Jadi Lemas Orang Ya Kadang Katanya Kurang Kalkium Ini Belum Tentu Gitu Belum Tentu Kita Halanya Dimana Apa Pola Hidup Dia Itu Bermana Seperti Itu Ya Oke Baiklah Jat besi Pada Fungsi Jat besi Pada Anak Anak Itu Sangat Berpraktif Pada Tumbuk Kembang Anak Kita Sudah Kita Bahas Tanpa Jat besi Dapat Itu Tidak Dapat Membentuk Hemoglobin Tidak Dapat Membentuk Akibatnya Jaringan Jaringan Dalam Tubuh Kita Itu Tidak Berregenerasi Dan juga Kekurangan Oksigen Yang dapat Berdampak Seperti Kalau misalnya Wanita Yang Mulai Hamil Itu Bisa Berdampak Anaknya Prematur Baru Gangguan Genetik Dan juga Perkembangan Otak Janinnya Itu Berkurang Itu Tentunya Teman Teman Youtube Semua Pasti Bertanya Pasti Bertanya Gimana Kita Dapatkan Asumpan Janu Jat besi Alam Itu Jat besi Alam Ini Bisa Kita Dapatkan Seperti Daging Merah Terur Daging Bebek Kapti Kambing Dan Lain Lain Itu Bisa Kita Dapatkan Seperti Yang Buah Buah Merah Ata Apa Itu Tapi Yang Paling Banyak Itu Ya Di Daging Merah Ya Di Daging Merah Itu Banyak Angkupan Dan Bukinya Tapi Kalau Misalnya Kita Lagi PSS Atau BAB Nya Sangat Terap Ya Saya Harapkan Agak Dijaga Dulu Jangan Terlalu Banyak Makan Daging Atau Apa Kayak Gitu Nanti Nanti Itu PSS Atau BAB Nya Bisa Terang Seperti Itu Selalu Gunakan Kalau Misalnya Kita Udah Makan Daging Nih Udah Makan Daging Merah Ya Kita Ya Harus Ada Gemiran Atau Misalnya Sayur Sayuran Sayur Hijau Atau Apa Gitu Ya Supaya Bisa Dinectral Gitu Jadi Kita PSS Kita Atau BAB Gitu Tidak Kerah Gitu Terang Ada Orang Yang Makan Daging Makan Bukan Baiklah Teman Teman Sekian Juga Penjara Pondai Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menggali Wawasan Berikan Perwawasan Yang Selanjutnya Kepada Teman Teman Youtube Semua Dan Juga Jangan Lupa Dibagikan Juga Ke Teman Teman Youtube Semua Atau Tetangga Begini Loh Secara Aku Kan Apotu Anak Apotu Harus Menutukan Ini Harus Menutukan Dari Sisi Jangan Apal Apal Nanti Tanyakan Ke Dokter Dan Juga Apoteker Supaya Tidak Salah Dalam Pengen Apotekan Oke Baiklah Teman Sampai Ketemu Lagi Di Lain Waktu Salam Dari Saya Tetap Jaga Kesehatan Menggunakan Masker Dan Sering Cuci Tangan Atur Jarak Sama Satu Sama Air Supaya Kita Sampai Sesehat Dan Mencapai Masa Depan Yang Lebih Sampai 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 Sampai